Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa, sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk mensejahterakan kehidupan para petani dengan mencetuskan kebijakan yang mampu membuat mereka lebih produktif dan akan menyalurkan peralatan yang lebih modern. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun besarnya jumlah petani dan wilayah Indonesia mengakibatkan belum meratanya bantuan yang diterima oleh para petani. Seperti yang dialami oleh para petani di Desa Sesom, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hasil panen mereka tak pernah maksimal karena peralatan yang digunakan untuk membajak sawah serta mengolah hasil panen seluas 3.000 hektare masih tergolong tradisional. Masalah ini menjadi perhatian Partai Perindo. Sebagai wadah perjuangan bagi masyarakat kecil, Partai Perindo berkomitmen untuk mensejahterakan kehidupan para petani dengan mencetuskan kebijakan yang mampu membuat mereka lebih produktif dan akan menyalurkan peralatan yang lebih modern. Partai Perindo akan membuat petani di sini lebih modern. Untuk membuat sejahtera itu kan harus membuat mereka lebih produktif. Tidak terlalu tradisional. Semua dikerjakan sendiri, pakai dirinya. Harus pakai mesin. Mesin itu akan membuat mereka lebih produktif. Lebih produktif panennya pasti banyak. Itu akan kami usahakan pasti. Jadi Partai Perindo menang di sini, saya akan pastikan anggota Dewan kita di sini, anggota Dewan di Provinsi berjuang untuk sejahteraan petani di sini. Bentuk dukungan kami, semua upaya kami akan bahu membaku. Kami mengibarkan panji Partai Perindo di bumi Nusa Tenggara Timur ini khususnya. Kami akan memenangkan sehingga suatu saat kami merasa menang. Sehingga menjadi acuan pedoman kami adalah Partai Perindo ada di belakang kami. Tak hanya fokus mensejahterakan petani, Partai Perindo juga masif menggelar Bazar Murah Partai Perindo. Bazar Perindo kembali hadir di Kecamatan Sowa, Kabupaten Ngada. Program Beras Murah Perindo bertujuan menolong rakyat kecil agar bisa memberikan gizi seimbang untuk keluarga. Cari uang setengah mati. Kami petani ini memang paling susah. Kerjasama mandi lumpur, baru dapat hasil. Kami merasa terbantu dan kami merasa senang dengan kedatangan ibu yang memberi kami ini membantu ini alat ini perlengkapan di dalam rumah tangga kami. Siap untuk Partai Perindo nomor sembilan. Terima kasih.